Hai guys kembali lagi bareng gua di barai anime gimana kabar kalian semua wahai para penikmat konten spoiler semoga kalian selalu diberi kesehatan dilimpi dengan rejekinya dan dipermudah segala urusannya di video kali ini gua mau bahas anime Shangri La Frontier tentunya kalian sudah pernah tahu karena animenya aja menjadi yang paling ditunggu tapi disini gua mau bahas versi manganya capture manga ini akan menjadi episode ke-14 di animenya dimana kisah berlanjut saat sunraku bertemu dengan seorang player newbie di game ampas BOP oke lah pasti kalian penasarin dong gimana keseruan pertempuran mereka tapi sebelum ke pembahasannya jika kalian suka dengan channel ini silahkan di subrek aja agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini jika sudah kita gaskin ke videonya melanjutkan episode sebelumnya saat ini sunraku bertarung dengan seorang player newbie bernama dragonfly di game ampas BOP dragonfly menyerang sunraku secara beruntun tapi sunraku berhasil membalikannya dengan sekali serang yang membuat player newbie itu terhempas kao pertarungan itu telah menjadi pertarungan mereka kesekian kali dan dragonfly terus kalah oleh sunraku menurut sunraku serangan sheet of face tidak terkalahkan akan tetapi dragonfly berkata ia akan terus menantangnya lalu bisa mengalahkannya sekali lagi dragonfly menantang sunraku tantangan itu akan menjadi yang terakhir ia mengakui jika sunraku merupakan musuh terbaik battle antara mereka pun dimulai kembali dragonfly memulai serangannya berlari dengan kecepatan penuh ke arah sunraku untuk membalas serangan itu sunraku bersiap dengan tinjunya akan tetapi sesuatu mengejutkan terjadi dragonfly menghindari serangan sunraku menggunakan trik bagi yang sebelumnya sunraku gunakan yaitu trik yoyo melihat itu sunraku malah merasa menjadi pelatih player newbie yang ia inginkan sebelumnya bertarung dengan musuh yang tangguh agar ia bisa berlatih eh malah sekarang dirinya yang malah melatih orang lain dan terlihat di belakang para player senior telah berkumpul mereka bertanya-tanya siapa orang yang sedang bertarung dengan sunraku salah seorang player dengan avatar seperti android 15 berkata yang melawan sunraku sepertinya player newbie karena dirinya juga baru melihatnya kemudian sin beralih memperlihatkan dragonfly bersiap melakukan serangan berikutnya ia memasang kuda-kuda lalu tubuhnya menjadi transparan seperti bergerak dengan kecepatan penuh dalam sekejap dragonfly telah berada di hadapan sunraku sunraku sendiri tidak dapat mengantisipasi serangan kejutan itu tubuhnya terhampas terkena serangan yang bernama flying fish smash di exp sunraku pun mulai berkurang terkena serangan itu namun itu sama sekali tidak membuatnya gentar flying fish smash adalah gerakan berbasis ukuran serangan bukan glitch sunraku pun meledek dragonfly karena ia masih belum mengerti inti dari game BOP teknik flying fish smash mempunyai daya serang yang kuat akan tetapi setelah player menggunakan serangan itu ia akan ngefreeze selama beberapa waktu dan pada saat itulah waktu yang tepat untuk melancarkan serangan sunraku memasang kuda-kuda lalu bergerak menyerang menggunakan teknik failbanker akibat pukulan yang diberikan sunraku saat bertubi-tubi membuat tubuh dragonfly terhampas ke belakang ia dibuat terkejut karena teknik failbanker milik sunraku sangat halus namun mematikan dragonfly berpikir dalam kecepatan seperti itu ia bisa menghindar dengan teknik yoyo karena tidak ada celah untuk berlari akibat tetapi dalam keadaan terdesak seperti itu dragonfly dapat menahan serangan sunraku dengan menyerangnya setelah sunraku kehilangan posisi menyerangnya dragonfly nampak bergerak mundur dengan glitch lalu menyerang dengan teknik flying fish smash untuk kedua kalinya teknik keduanya itu memicu dua pukulan salah bersamaan melihat itu sunraku sangat terkejut karena itu kali pertama ia melihat teknik itu sebetulnya sunraku bisa saja memelukkan pukulan dragonfly dengan teknik sea fish tapi karena itu adalah teknik yang baru sunraku dengan sukarela menerima pukulan dragonfly tanpa menahannya alhasil tubuhnya terpental cukup jauh dan sunraku ko hanya dalam satu pukulan momen itu sangat membahagiakan bagi dragonfly karena ia bisa mengalahkan sunraku kejadian itu pun membuat para player disana olohok setelah itu sunraku bangkit dan berkata kepada teman-temannya jika kedua serangan tadi mempunyai hitbox kemudian ia menghampiri teman-temannya membahas teknik yang tadi digunakan oleh dragonfly menurutnya teknik itu adalah feel banker tetapi seharusnya dragonfly tidak dapat menduplikasi ukuran gerakannya salah satu teman sunraku mengasumsikan itu sebagian dari glitch double ganger teman lainnya menimpali jika teknik itu tidak akan membuat double pada titik yang sama dan itu sudah dikonfirmasi oleh seseorang kemudian sunraku sebagai maniak game ampas berkata mereka harus mencari tahu apa glitch tester itu bisa diduplikasi atau tidak dan kalau bisa itu berarti dragonfly telah menemukan bentuk baru dari gerakan glitch dan peraturannya siapapun player yang menemukan teknik baru mereka dapat memberikan nama kepada teknik yang baru mereka temukan tetapi hal itu malah membuat dragonfly gugup dan kebingungan memberi nama apa teknik barunya itu sunraku mencoba menenangkannya ia tidak perlu terburu-buru untuk menamainya dan battle by one antara sunraku dan dragonfly imbang maka mereka harus bertarung sekali lagi untuk memutuskan siapa pemenangnya karena dragonfly telah menunjukkan teknik baru kepada sunraku maka sunraku juga akan memperlihatkan teknik bagai yang telah ia temukan kepada dragonfly teknik yang sunraku temukan hanya dapat dia gunakan di awal-awal pertarungan dan itu membutuhkan gerakan tertentu untuk mengaktifkannya secara ajaib sunraku menjadi dua ia menyebut teknik itu doppelganger melihat itu mulut dragonfly menganggap karena saat ini ada dua sunraku di hadapannya kemudian sunraku berlari ke arahnya dengan berkata tidak peduli seberapa sepi server di game itu para player aktif akan terus menemukan hal-hal yang baru tidak lama kemudian sunraku mendekati dragonfly ia menanyai keadaannya jadi dragonfly kalah karena kloningan sunraku memegangi tubuhnya dan sunraku yang asli dengan bebas memberi bogem ke tubuh dragonfly walau begitu nampak curang tapi dragonfly merasa senang karena sunraku mau menerima tantangannya dan memberinya banyak pelajaran ia pun berjanji akan memberi nama yang keren untuk teknik yang tadi baru ia temukan singkat cerita saat ini izotume atau sunraku telah bermain game slf kembali dan saat ini ia sedang berada di istana lagunia keberadaannya disana ialah untuk mencoba mengkombinasikan skill-skill yang ia miliki emu yang setia menemani sunraku kemana pun pergi merasa semangat dalam diri sunraku meluang duap dan ketika sunraku tidur atau logon emu melihatnya begitu sangat kelelahan membuat emu khawatir dengan enteng sunraku menjawab ia selalu terbawa suasana saat menemukan sesuatu yang baru terutama sesuatu itu benar-benar dapat membuatnya tenggelam sunraku pun bertanya kepada emu apa benar di istana itu terdapat skill gardener emu pun menjawab di istana itu benar-benar ada skill gardener malah itu lebih baik dibandingkan dengan yang ada di kota-kota mereka pun sampai di tempat yang menjadi tujuan mereka di tempat itu dijaga oleh klinci lain yang tidak lain dan tidak bukan adalah kakak emu bernama Elky Elky pun menyambut kedatangan mereka dengan ramah Elky menanyai maksud dan tujuan sunraku mendatanginya sunraku kemudian menjelaskan maksud kedatangannya adalah untuk mengkombinasikan skill-skill yang ia miliki Elky sekali lagi menjawab dengan nada yang sangat ramah jika kombinasi skill adalah keahliannya itulah mengapa ayahnya mempercayakan tempat itu kepada Elky oh syukurlah jawab sunraku yang diselak oleh Elmu karena sunraku meniru gaya bicara kakaknya sunraku pun mulai memilih skill mana saja yang akan ia kombinasikan setelah membuka windows ia menilai skill-skill yang dimilikinya sangat kacau karena level dirinya yang meningkat dengan drastis tidak diimbangi dengan kenaikan level skillnya Elky memberi tahu sunraku jika skill level tinggi yang dikombinasikan dengan skill lainnya hasilnya akan sangat bagus mendengar itu membuat sunraku tergiur sesaat ingin rasanya up semua skill-skillnya ke level maksimal tapi tentunya itu tidak mungkin jadi sunraku sebisa mungkin mengatur se-efektif mungkin skill-skill mana saja yang akan dikombinasikan antara lain skill esel digabungkan dengan skill fighting spirit kemudian sunraku menyerahkan skill-skill yang ia akan kombinasikan ada 6 kobol skill yang akan sunraku gabungkan untuk biayanya sendiri seharga 6.000 mani setelah menerima uangnya Elky masuk ke dalam ruangan untuk membuat formula kombinasi skill yang dipesan sunraku lalu sunraku membuka windows untuk mengecek statusnya saat ini sunraku telah mencapai level 51 agar dapat menggunakan pedang togetsu barunya jadi ia tidak bisa meningkatkan stamina-nya dulu dan untuk pertahanan sendiri setipis tisu karena efek dari kutukan monster legendaris liasan tidak lama kemudian Elky kembali dengan membawa sebuah botol ramuan dan untuk mendapatkan skill kombinasinya sunraku harus meminum ramuan itu lalu dalam sekejap sunraku mulai meneguk ramuan itu ia berdalih di dunia nyata ia belum pernah sama sekali meminum minuman dalam botol setelah ia menghabiskan ramuannya terlihat di windows 6 skill yang dikombinasikan telah aktif dan saat ini sunraku memiliki 6 skill kombinasi dan 9 skill bawaan ia berharap ada paketan skill lainnya yang berguna kemudian Elky menawari sunraku skill khusus terlihat yang aneh-aneh tetapi sunraku tidak mempersoalankan itu karena istana itu adalah zona event spesial jadi ia pikir mereka akan menaikkan harga lalu Elky memberi list harga skill khusus yang ada di tokonya dan berikut adalah list skillnya melihat list harganya membuat sunraku terkaget-kaget karena harga yang tertara itu nampak tidak ngotak kau tidak menipukukan, teriak sunraku jadi mau beli yang mana atau jangan bilang kau terlalu bodoh untuk melewatkan kesempatan langka ini kata Elky yang nampak seperti marketing HP Odo singkat cerita akhirnya sunraku telah memilih paket skill spesial ia memilih skill 4pal blade mount reflection seharga 80 ribu money dan karena membeli skill itu saat ini sunraku jatuh miskin sebenarnya ada armor yang ingin ia beli di toko tenirma namun karena terkena genjutsu sales Odo akhirnya ia harus mulai menabung lagi lalu sunraku mengingat jika di hari itu ada pertemuan dengan teman-temannya kalau dirinya sampai telat sunraku tidak bisa membayangkan apa yang akan dilakukan penjilgon kepadanya ia lalu meminta Elmo mengaktifkan pintu kemana saja agar ia dapat dengan cepat sampai di tempat pertemuan singkat cerita berkat pintu kemana saja milik Elmo sunraku sebisa sampai tepat waktu di tempat pertemuan mereka disana penjilgon menjelaskan jika ada masalah yang menghalangi mereka untuk menghadapi Uni Quest nanti katsu mengeluhkan mereka baru saja bertemu lagi setelah pertemuan terakhir mereka di tempat setsuna tetapi penjilgon langsung memberi mereka kabar buruk sunraku pun berkata dirinya dan katsu sudah berada di level 50 jadi tidak ada yang harus dikhawatirkan penjilgon melanjutkan kabar buruknya adalah satu-satunya orang yang mengetahui saat wazaemon si menjaga maka muncul adalah anggota dari klan tempat penjilgon bernaung yaitu klan asurakai jadi selama ini mereka memanfaatkan kemunculan wazaemon monster unik untuk farming EGSP anggota klan mereka tidak seperti lishan monster unik yang sunraku lawan sebelumnya wazaemon selalu muncul di tempat yang ditentukan dan masalahnya di bulan baru berikutnya mereka akan berbarengan dengan member asurakai yang akan mengambil uni quest juga katsu menyelah karena penjilgon merupakan salah satu member disana artinya mereka tidak bisa bekerja sama penjilgon sendiri ogah untuk bergabung dengan member asurakai karena sebenarnya mereka menentang untuk melawan boss itu karena klan asurakai tidak terlalu mementingkan hal lain selain player apalagi di update sistem terakhir kalau karakter sesama player saling membunuh game akan memberi player yang menang hadiah spesial selain hadiah dari developer game player yang menang juga dapat menyita semua barang dan perlengkapan yang dimiliki player yang dibunuh dan jika player itu merupakan top member di salah satu klan player tersebut seperti harta karun berjalan yang siap diambil itulah mengapa akhir-akhir ini banyak player yang saling membunuh dan penjilgon mengetahui dimana markas mereka yang aman untuk saat ini dimana ketua dan member di asurakai itu adalah sekelompok pengacut jadi penjilgon berpikir sudah saatnya untuk mereka masuk dan menghancurkan asurakai apakah penjilgon dan kawan-kawan dapat dengan mudah menghancurkan klan asurakai? penasaran dong? oke lah buat kalian yang penasaran dengan cerita selanjutnya dan belum subrek channel ini sok atul di subrek dulu agar tidak ketinggalan update terbaru dan di channel ini dan terima kasih untuk kalian yang nonton sampai akhir sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 Terima kasih.